ini yang kebunyanya yo assalamualaikum ini nyata dan fakta tidak hanya katanya ataupun teori saja ini isianya pun keluar semua itu plexi pun semua ikut itu plexi pun akan bongkar isian semuanya yang penting kita tahu rahasia dan caranya ini nyatanya faktanya tidak hanya teori saja ini uran ini semuanya pun akan keluar isianya kalau kita goyang goyang ini urannya eh juga bisa tidak hanya uran tapi kebunyanya sini juga semuanya sinak di tangan semuanya tidak hanya teori tapi langsung praktek ini ini yang kebunya yo assalamualaikum ini nyata dan fakta tidak hanya katanya ataupun teori saja ini isianya pun keluar semua itu plexi pun semua ikut itu plexi pun akan bongkar isian semuanya yang penting kita tahu rahasia dan caranya itu plexi pun yang tersulit pun nah ikut gacor itu nah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke masih bersama channel kami eh tentunya masih di sekitaran Jalak 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 lainnya untuk kali ini ya kita akan berbagi sharing lagi tentunya masih juga di seputaran Jalak untuk kali ini kita akan berbagi di pengalaman bagaimana cara jalak kita itu supaya cepet bongkar isian nah ini eh yang biasanya sudah kita beri pemasteran beberapa waktu beberapa bulan kok belum keluar keluar ya isiannya ini yang perlu kita perhatikan supaya kita tahu apa masteran yang sudah masuk pada jalak supaya jalak isiannya keluar, ini tentu kita harus mempunyai trik dan cara ada beberapa cara untuk jalak kita cepat bongkar isian bisa yang pertama yang perlu diperhatikan, taruh jalak kita itu di tempat yang sejuk yang pertama taruh di tempat yang sejuk maksudnya gimana, ya jangan sampai jalak kita itu ditaruh tempat yang agak panas cuacanya agak panas, maka dia biasanya akan sering mangap kalau terlalu panas atau hawanya panas taruh di tempat sejuk nanti sejuk dan agak sepi dulu kalau kita tahu ingin tahu apa yang isian apa yang ada jalak kita karena kenapa kalau jalak-jalak yang belum gacor begitu gacor itu biasanya kalau lihat kita itu biasanya tidak mau bunyi tapi kalau ada orang lain terkadang bunyi terkadang tidak mau bunyi nah itu itu makanya kita taruh di tempat yang apa yang yang sepi dulu yang sepi sejuk untuk yang kedua dalam proses pengeluaran atau itu pengen lihat itu apa isiannya yang kedua kita lakukan dengan pemutaran musik yang agak kencang biasanya kita pantau dengan agak jarak lah karena jalak-jalak yang belum mau keluar isiannya biasanya itu kalau lihat orang tidak mau bunyi itu biasanya yang sering karena jarak saya banyak tahu karakter semuanya nah itu makanya kita putarkan musik yang agak kencang semua jalak suka kalau dengar musik yang agak kencang pokoknya musik apapun yang penting berisik di sampingnya nah itu kita pantau jarak jauh yang mungkin di dalam rumah atau apa kita intip aja nanti kan bisa tahu nah itu kita putarkan musik yang yang agak kencang nah itu itu bisa cepat mendongkrak isian-isian semua jalak nah itu nah itu itu yang kedua untuk selanjutnya untuk lebih cepat mengeluarkan isian isian apa jalak kita kita coba dengan apa sekali-kali kita itu jejir dengan jela lain nah kita jejir dengan jela lain nah biasanya kalau memang merespon itu nanti akan ikut bunyi biasanya tapi untuk ini biasanya kadang-kadang malah gak mau bunyi tapi kita coba aja dulu kita coba sandingkan dengan jela lain yang belum pernah lihat nah itu kita jejir aja dulu sekitar satu jam lah kalau cuma sebentar belum tentu bisa langsung keluar kita kita cek dulu untuk beberapa waktu nah itu biar apa birahinya keluar nah itu biasanya tapi kalau sering lihat dapat kita jejirkan yang sering seperti ini ya tentu ya ajek aja atau seperti itu aja terus sekali-kali kita perlihatkan dengan jela yang lain ini bisa berlaku untuk uren maupun nias ataupun kebu nah itu untuk yang selanjutnya kita berikan apa perbanyak dulu jangkrek aja jangkrek ataupun ulat nah itu kita perbanyak dan tentunya sekali lagi langsung ditaruh tempat yang nyaman sekali lagi kita berikan jangkrek perbanyak kalau biasanya satu harinya cuma 5-6 kita berikan 10 atau berapa sekitar satu minggu aja dulu nah itu biar cepat mendongkrak isian isian jala kita berikan selama satu minggu nah itu itu bisa untuk semua jala nah itu kalau sudah gak cor mau bagi apapun bentuknya pasti akan gak cor nah itu seperti ini nah ini kita pegang pun akan semakin gak cor keluar semua isiannya kalau begini apalagi digoyang goyang berbeda pasti akan semua isiannya akan keluar isiannya akan keluar semua nah itu kita kunci sebab apa terkadang kalau jalak itu bisa buka pintu sendiri kita cek aja yang jalak suren nah ini kan suren tidak hanya teori tapi apa tidak hanya teori tapi praktek nah itu disamping itu kita juga bisa untuk selama satu minggu kita makannya kita apa kita beri agak sedikit aja dulu makannya maksudnya jangan terlalu berlebihan seperti ini ini kan banyak karena mungkin untuk menanggulangi lupa atau gimana tapi untuk masa ingin bongkar isian kita bisa makanannya kita istilahnya kita agak agak sedikit jangan sampai terlalu berlebihan ini juga pun semua isiannya akan keluar ini ini nyata dan fakta tidak hanya teori ini semua jenis itu juga yang yang nias ini juga bisa yang nias kebul uren lengkap tidak hanya teori atau katanya itu itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton